Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak masalah jika Prabowo merangkul partai politik lain di luar Koalisi Indonesia Maju. Namun, Ahaye mengingatkan Prabowo supaya mempertimbangkan banyak hal lain agar koalisinya tetap solid. Soal jatah Menteri dari Demokrat, Ahaye bilang partainya tak ingin menambah beban Prabowo dalam situasi saat ini. Sampaikan tadi itu hak beliau, kita hanya memberikan masukan-masukan yang jelas. Semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu tetapi terus dipertimbangkan faktor-faktor lainnya. Bahwa sekali lagi bukan hanya besar-besaran koalisi tetapi juga solid, kompak, setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing-masing begitu. Sekali lagi kalau Partai Demokrat tidak ingin menambah beban karena saya tahu dalam posisi dan situasi seperti ini banyak sekali yang harus dipikirkan dan yang harus menjadi fokus utama adalah segera menyiapkan karena begitu nanti beliau dilantik pemerintahan harus bisa segera berjalan dengan efektif. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan Ahaye merupakan penolakan halus demokrat atas peluang merapatnya sejumlah partai pendukung Anies Muhaimin ke Koalisi Prabowo. Memang pernyataan Ahaye itu sebagai bentuk penolakan secara halus ya jika ada partai politik di luar kubu nomor tiga bergabung. Statement-statementnya memang cukup halus dan terkesan normatif tapi kan ada warning jangan sampai koalisi itu berhenti di tengah jalan kemudian di tengah jalan itu ada yang mengundurkan diri ada yang menjadi oposisi dari dalam dan seterusnya. Bagi saya itu adalah sebagai bentuk penolakan ya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Kurnia Tanjung bilang partainya tidak terganggu soal jatah menteri jika nantinya ada partai baru yang bergabung ke Koalisi Prabowo-Gibran. Makanya saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri yang itu sudah rumusan itu sudah muncul pembicaraan antara Ketua Umum Partai Politik terutama yang di Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalaupun kemudian nanti ada partai-partai politik lain yang masuk gitu tentu saya kira itu sudah ada kesepahaman antara Pak Prabowo dengan Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Partai Pan, Demokrat, punya rumusan sudah sudah punya rumusan sendiri dan komunikasi dengan partai politik terutama yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Apalagi dengan PR Langga juga sudah sama-sama paham lah mereka itu. Jadi kami tidak akan merasa terganggu. Manuver Presiden terpilih Prabowo-Subianto untuk perangkul partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju ditengarai untuk menjaga stabilitas politik pemerintahannya ke depan. Namun koalisi pemerintahan gemuk juga tak mudah dikonsolidasikan karena semakin ragamnya kepentingan masing-masing partai politik. Tim Liputan Kompas TV Sementara itu saudara politisi senior Partai Golkar, sekaligus mantan wakil presiden atau wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala memuji langkah presiden terpilih untuk merangkul elit dan partai politik usai gelaran Pilpres 2024. Namun JK mengingatkan pentingnya partai politik yang berperan menjadi oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Berarti mirip dengan caranya Pak Jokowi 2019, Pak, menggali politiknya? Iya, semua begitu. Memang semua pemerintah itu bagaimana mayoritas di DPR. Karena kalau tidak, tidak mayoritas. Pemerintah juga tidak akan jalan mulu. Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendukung langkah presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merangkul partai politik di luar koalisi Indonesia Maju. Namun, AHI mengingatkan pentingnya menjaga kesolidan koalisi. Apakah Partai Demokrat membaca gelagat merapatnya sejumlah partai baru ke Prabowo akan mengurangi jatah menteri partai politik anggota koalisi Indonesia Maju? Sudah ada politisi Partai Demokrat, ada Bung Jansen Sitindaon, dan juga ada pengamat politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat siang atau selamat petang, Bung Jansen dan juga Mas Burhan. Selamat petang untuk seluruh penonton Kompas TV. Ini kan kalau kita melihat ya, Mas AHI bilang mewanti-wanti pembentukan koalisi ini jangan cuma besar, tapi nantinya yang dikhawatirkan adalah keropos begitu. Kenapa memang Partai Demokrat khawatir sekali jatah menterinya nanti bisa berkurang gitu, Bung Jansen? Oh enggak, itu dua hal berbeda. Kalau soal kabinet dan menteri-menteri ini sebagaimana sudah disampaikan oleh Mas AHI, ketua umum kami, itu sudah dua kali disampaikan. Yang pertama, dua-tiga hari lalu ketika beliau menyampaikan pidato sebelum KPU menetapkan Pak Prabowo selaku presiden terpilih di DPP, yang kedua yang di istana itu. Jadi kalau soal menteri itu sepenuhnya kita kembalikan ke Pak Prabowo lah. Tapi kalau soal kesulitan, kekompakan, dan kesetiaan begitu, ini penting memang. Jadi harus setia dari awal sampai akhir begitu, memang yang baru ini enggak setia dari awal berarti ya? Bukan, maknanya bukan itu. Kan pendukung dan pengusung awal Pak Prabowo kan sudah ada Golkar, Pan, Gerindra, serta kami Demokrat. Untuk memperkuat pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, tentu kan beliau butuh tambahan. Itu realitasnya begitu, itu enggak bisa kita bantah itu. Betul. Tentu akan masuk nanti dua atau tiga partai baru kan ke dalam pemerintahan Pak Prabowo besok, kabinet Kim Gilit Tiga, begitulah dia. Yang ditekankan Mas Ahaya itu tadi. Jadi ya harus solid ya teman-teman yang baru masuk ini nanti. Solid, kompak, setia, jangan nanti di tengah jalan berbeda lagi kan gitu. Ntar belok lagi kemana gitu ya? Ya persis, ini penting ditekaskan di awal tanpa bermaksud kemudian menyampuri. Karena kami sepenuhnya sudah menyerahkan soal menteri-menteri ini kepada Pak Prabowo. Beliau jam terbang politiknya sudah sangat tinggi lah. Plus kebutuhan apa yang harus ada dalam kabinet besok beliau juga sudah tahu. Serta pengusungnya ini tadi yang awal-awal ini, partai awal-awal ini, pendukung awal Golkar, PAN, Demokrat, Gerindra, beliau juga sudah tahu. Menteri apa yang cocok untuk empat partai ini, jumlahnya berapa, portfolio-nya bagaimana, beliau juga sudah tahu kan. Jadi kami tidak masuk ke soal itu. Kami hanya ingin menekankan sebagaimana disampaikan Mas Ahaya tadi. Ya kalau besok teman-teman baru masuk ya ayo kita solid. Ya ayo kita kompak, ayo kita setia, jangan lagi berkepala dua, berkepala tiga begitu. Total kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo begitu. Karena kan programnya banyak itu kan. Oke jadi harus solid begitu ya, jangan sampai kemudian ada keraguan ketika berjalannya pemerintahan. Apakah kemudian Mas Ahaya ini ada keraguan atau kemudian trauma gitu masa lalu antara Nasdem dan juga Partai Demokrat begitu, Bung Jansen? Enggak ada. Karena politik ini kan biasa aja, yang lalu kan sudah berlalu itu. Ya walaupun tentu ya, saya ini pendapat saya selaku kader ya. Kita maafkan tapi kan belum tentu kita lupakan begitu. Tapi sekali lagi kan kita bersatu di bawah pemerintahan Pak Prabowo kan. Tentu kepala negara, kepala pemerintahannya, pimpinan ya. Dari koalisi ini kan Pak Prabowo begitu. Jadi Pak Prabowo nanti yang ngatur kita semua begitu. Itu dia. Nah jadi harus solid aja, harus kompak begitu. Jangan ular berkepala dua, berkepala tiga lagi biasa. Plus tolong teman-teman yang baru begitu baca program-program Pak Prabowo kemarin begitu. Kan ada cukup banyak itu, ada 10 program prioritas yang ingin dikerjakan tuh. Semoga kita punya pemahaman yang sama. Untuk kemudian mensukseskan 10 program itu begitu. Sehingga kemudian 1-2 tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo ini hasilnya sudah bisa terasa kan. Janji-janji Pak Prabowo itu sudah bisa ditunaikan ke para pemilih begitu. Oke. Mas Burhan, Anda menangkapnya yang seperti apa? Pernyataan dari Mas Ahaye ini. Jangan sampai kemudian koalisi ini hanya besar tapi keropos di dalam. Apakah ini Anda membacanya bentuk dari penolakan secara halus atau keraguan-keraguan begitu dengan adanya Nasdem dan juga PKB masuk ke koalisi Prabowo-Gibran? Mas Burhan? Yang pertama tentu mengingatkan ya bahwa konstruksi koalisi tidak hanya mengandalkan pada jumlah atau size tetapi juga pada soliditas. Kalau misalnya jumlahnya besar tetapi keropos itu secara politik juga tidak positif kan buat pemerintahan Prabowo-Gibran nanti. Karena bagaimanapun konstruksi koalisi selain minimum itu jumlahnya tidak boleh kurang dari 50 persen. Tetapi mereka harus solid. Samikna watokna terhadap keputusan koalisi. Anda membacanya Mas Ahaye ini masih ragu dengan antara Nasdem dan juga PKB ini bakal solid sampai nanti 5 tahun mendatang? Tentu tidak bisa disalahkan ya kalau ada pihak yang membaca atau mengasumsikan seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa Nasdem pernah punya pengalaman dengan Partai Demokrat terkait dengan koalisi perubahan. Dan gagal untuk memutuskan mendukung Mas Anies untuk digandeng bersama Mas Ahaye. Dan kita tahu aktornya adalah Surya Paloh yang saat itu kemudian menggandengi PKB sebagai mitra koalisi barunya. Jadi tidak bisa disalahkan. Tetapi lagi-lagi substansinya itu benar apa yang disampaikan oleh Mas Ahaye. Jadi kita menghadapi situasi di mana pengalaman atau tafsiran semacam itu pernah kejadian pada masa pemerintahan Pak SPI. Anda membacanya masih ada trauma itu. Yang kemudian dikatakan Bung Jansen memaafkan ya tapi tidak tentu serta-merta bisa melupakan begitu. Kalau misalnya ditafsirkan ada trauma bisa-bisa saja hadis di itu. Tapi ini kan pengalaman empirik. Kita menghadapi situasi koalisi multipartai ekstrim. Di mana dalam koalisi presidensial dengan konstruksi multipartai. Itu partai-partai bebas dan sadansi oleh istilahnya Bumega kesana kemari. Tanpa diikat dengan belenggu ideologis yang kuat. Dan itu yang menjelaskan mengapa perilaku elit politik kita begitu mudah untuk pindah ke tempat ini. Oke Mas Burhan, jadi kalau kemudian wajar nggak sih kemudian Mas Ahaye ya begitu dalam tanda kutip Partai Demokrat merasa terancam begitu dengan adanya dua partai baru yang kemudian masuk ke dalam koalisi Prabu Gibran ini akan mengancam jatah kursi menteri yang kemudian semakin sedikit untuk Partai Demokrat. Jangan dijawab dulu. Bung Jansen dan juga Mas Burhan, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih ada masih bersama kami dalam Kompas Petang. Saudara masih ada Bung Jansen, Siti Ndaon dan juga dari Mas Burhan juga. Mas Burhan ini mungkin nggak sih kemudian Mas Ahaye dalam tanda kutip ini Partai Demokrat ini berusaha untuk meredam egonya ketika dulu kita lihat ada meninggalkan juga ada yang meninggalkan dan ditinggalkan begitu dari Nasdem. Gini Adi Siti ya, yang pertama ada kebutuhan secara objektif buat koalisi Indonesia Maju untuk menambah mitra koalisi baru. Ini karena empat partai utama pendukung Pak Prabu Gibran itu belum mencapai 50% persatu. Jadi secara objektif memang diperlukan. Nah, yang secara subjektif perlu diputuskan bersama adalah berapa banyak jumlah partai yang mau diangkut ke dalam untuk menambah kekurangan politik, terutama berkaitan dengan jumlah persentase kursi di parlemen. Kalau misalnya secara objektif, satu aja udah cukup. Kan sekarang 48-49% antara Nasdem atau PKB sudah cukup. Tetapi kan sepertinya ada perbedaan. Pak Prabu ada tendensi untuk menarik sebanyak mungkin kekuatan partai ke dalam. Kalau sudah berapa banyak jumlah partai yang diajak, itu bukan lagi diskusi secara objektif dalam pengertian. Kebutuhan objektifnya cuma satu partai saja. Nggak perlu banyak-banyak. Dan itu penting juga buat mendewasakan sistem demokrasi kita, agar jangan seluruh kekuatan dibawa ke dalam. Karena power sharing itu bukan hanya menimbulkan persoalan terkait dengan manajemen koalisi. Karena kalau misalnya power sharingnya dengan menarik, mitra koalisi baru itu mengurangi porsi yang sebelumnya disediakan buat partai pendukung utamanya waktu pilpres, tentu akan jadi masalah. Nah, kemudian kalau misalnya power sharing itu dengan cara menambah kursi kementerian, dengan merevisi undang-undang kementerian negara, itu juga jadi masalah. 34 jumlah kementerian yang sekarang ditapkan oleh undang-undang, itu termasuk yang paling banyak sedunia. Oh, ditambah berapa banyak lagi? Jadi, diskusi itu yang saya belum, mungkin belum dituntaskan ya di internal kuat. Oke, Bung Jansen, kalau demokrat sendiri, kemudian khawatir atau tidak, kemudian Pak Prabowo ini punya tendensi untuk merangkul sebanyak-banyaknya partai politik ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Pertama itu dulu tadi ya, Mbak ya, soal kalimat mengancam jatah demokrat. Enggaklah, ini penting saya luruskan ini, karena penonton kompas ini kan puluhan sampai ratusan juta orang kan. Jadi, jangan dipikir kemudian pernyataan kita umum kami tadi itu kaitannya dengan soal mengancam jatah demokrat. Sekali lagi kami tegaskan, soal mengangkat-ngangkat menteri itu, kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Jangan terbang beliau di politik ini sudah lebih dari cukup untuk mengetahui apa kebutuhan untuk pemerintahannya besok kan. Plus, untuk kami partai-partai yang sejak awal mengusung dan mengusung beliau, beliau juga sudah tahu itu, berapa partai demokrat dapat berapa, Gerindra berapa, Golkar berapa, begitu sedikit pun kami enggak ragu untuk soal itu. Jadi, yang kedua itu tadi, kalau pertanyaan Mbak tadi kan, bagaimana kalau Pak Prabowo mengajak banyak partai? Kita serahkan kepada Pak Prabowo itu. Enggak ada masalah. Iya, jadi kita ini beruntung sebenarnya di Indonesia ini. Kalau kita ingin studi komparasi sedikit begitu, biar publik juga bisa melihat secara terang-benerang, Presiden terpilih itu kan di April ini sudah diputuskan. Berarti beliau punya waktu 4-5 bulan ke depan ini untuk menyusun koalisinya sebelum nanti tanggal 20 Oktober dilantik. Contoh, lihatlah di Belanda misalnya. Sekarang Belanda itu, Perdana Menterinya itu acting. Sementara, karena bulan Juli kemarin, Mark Rutte itu mundur, Perdana Menteri yang kemarin. Jadi, sudah 200 hari lebih ini, Partai VVD, Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi di Belanda, itu belum berhasil membuat koalisi. Di bawah, ketuanya yang baru, Dilan Yesil Gilfos. Jadi, tidak ada masalah soal itu kalau misalkan Pak Prabowo. Jadi, kita ini beruntung secara timeline kita begitu. Kan ada orang mengatakan, kok aneh demokrasi kita ini ya, Presiden sudah ditetapkan di bulan April, contoh seperti saat ini, sudah diputuskan baru dilantik 5-6 bulan lagi. Malahan ini bagus untuk demokrasi kita karena Presiden terpilih itu punya kesempatan untuk menyusun koalisinya, termasuk untuk menyusun kabinetnya. Sehingga nanti ketika tanggal 20 Oktober dia dilantik, itu sudah langsung bisa jalan begitu. Coba bandingkan misalnya dengan negara lain. Di Denmark kemarin juga begitu. Hampir 250 hari itu. Kabinet nggak bisa dibentuk, pemerintahan nggak bisa dibentuk begitu dia. Itu makanya, mari kita dukung Pak Prabowo begitu. Apapun yang beliau lakukan hari ini, Partai Demokrat sepenuhnya mendukung begitu. Penting tanggal 20 Oktober nanti, Pak Prabowo dilantik dia siang begitu. Besoknya sudah bisa, langsung kerja untuk Indonesia gitu. Tapi Anda nggak, Partai Demokrat kemudian tidak merasa takut begitu. Jatah kursinya juga kemudian terbagi begitu dari Nasdem dan juga PKB. Kalau kita lihat kan PKB itu sudah menempati posisi Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja. Sementara untuk dari Nasdem itu biasanya di Menkom Info begitu. Itu saya katakan tadi. Ini kan ada empat partai yang sejak awal ngusung Pak Prabowo. Bukan ingin membedakan dengan partai lain lah. Jadi kalau ibarat saham ini, saham kami di sini ini blue chip lah ini. Ini saham tertinggi lah ini. Kalau ibarat di dunia usaha begitu, kami ini adalah kreditor preferen. Bukan konkuren begitu dia. Itu makanya selaku partai pendukung utama Pak Prabowo sejak awal, kami mendukung apa yang beliau lakukan sekarang begitu. Tanpa perlu takut kemudian, seperti bahasa media hari ini, oh ini akan mengancam jatah Demokrat, jatah Golkar, jatah Gerindra, jatah Pan dan lain-lain begitu. Jauh pikiran kami dari itu. Kami sepenuhnya sudah tahu Pak Prabowo akan buat apa yang terbaik begitu dia. Oke, Mas Burhan, Anda melihat ada kekhawatiran nggak ketika nanti Pak Prabowo kemudian merangkul selain Nasdem dan juga PKB? Begini ya, lagi-lagi dalam politik itu ada semacam konsensus yang dipegang oleh para elit. Misalnya dalam konteks power sharing. Pertama ukurannya adalah saham atau iuran elektoral yang dikeluarkan oleh masing-masing partai dalam mendukung capres, cawapres terpilih. Ukurannya, apakah mereka terlibat dari awal dalam proses pembentukan koalisi Pilpres? Karena kan ada juga partai yang bergabung setelah Pilpres selesai. Setelah 100% tahu capres yang mereka usung kalah. Dan itu pengalaman sejak menit pertama Pilpres dilakukan tahun 2004. Yang kedua, itu ukurannya adalah berapa jumlah kursi yang dimiliki oleh masing-masing partai pendukung pemerintah. Itu bagian dari semacam kearifan para elit untuk dihitung berapa banyak kursi yang diperoleh proporsional sesuai dengan kekuatan mereka di parlemen. Karena begini, karena dalam konteks setelah Pilpres, itu kan bukan semata-mata Pilpres, bukan semata-mata winning the election, karena itu sudah selesai, tapi proses governability. Jadi governability itu relasi eksekutif dengan legislatif penting. Jadi kalau misalnya partai tadi punya kursi banyak di parlemen, itu biasanya juga disesuaikan dengan akomodasi yang proporsional dengan jumlah kekuatan. Jadi harus proporsional begitu, dan kita yakin kemudian soal kursi menteri, siapa-siapa saja yang kemudian ada di posisi itu adalah hak prerogatif dari Presiden. Terima kasih Mas Burhan, Bung Jansen dari Partai Demokrat telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih.